Halo Indonesia, oke hari ini akan saya perlihatkan cara pembuatan bibit jangkrik cara pembuatan telur jangkrik ya teman-temanku di seluruh Indonesia saya lepas tas saya dulu ya, enak rasanya sabar ya eh teman-temanku di seluruh Indonesia ini adalah contoh cara pembuatan telur jangkrik seperti ini ya teman-teman untuk telur jangkrik bertelur di media pasir oke media pasirnya seperti ada yang di belakang ini ini adalah media pasir yang berisi telur jangkrik kemudian nanti akan kita ganti baru setiap 24 jam kita ganti baru ya teman-teman semua ini adalah indukan kita jangkrik indukan yang siap bertelur jadi kenapa harga telur itu sangat mahal karena proses pembuatannya sangat rumit dan butuh tenaga yang banyak kemudian untuk indukan itu enggak akan bertahan lama ya jadi enggak bisa produksi jadi setiap setiap 10 hari sekali itu rolling ya jadi kita harus membuat yang baru yang baru yang baru yang baru terus gitu ya jadi jangkrik itu 10 hari sudah enggak bertelur jadi teman-teman yang mau mencoba bisnis telur jangkrik atau menelurkan jangkrik teman-teman harus berpikir aspek dari kos produksi kemudian indukan dan lain-lain beda dengan teman-teman hanya pembesaran saja beda ya teman-teman hanya pembesaran teman-teman hanya beli telur jangkrik kemudian dibesarkan begitu saja oke ada pertanyaan jika ada pertanyaan teman-teman langsung komen di bawah ini nanti akan kita jawab live seperti ini jadi teman-teman nanti bisa memahami kendala-kendala apa kendala yang paling sangat paling menyebalkan yaitu hama hama berupa ulat bulu ya teman-teman ya ulat bulu itu sangat sulit dihadapi ya teman-teman harus menyiapkan banyak sekali lokasi kandang kalau ingin mengatasi hama ulat bulu semisal sekali panen gitu ya semaksimal dua kali panen ya kandang harus diseterilisasi harus kita semprot hama semprot dengan pesticida pembasmi hama jadi ketika disemprot semua kandang ini akan mati ya serangga-serangga pasti akan mati jadi kita butuh tempat yang sangat banyak lokasi ya lokasi bukan kandang ya kalau kandang ini ini namanya kandang ini kotaknya ini namanya kandangnya kandang Najangri kotaknya ini ya kalau lokasi itu tempatnya kita menaruh kandang itu ya beda lokasi itu kosnya lebih mahal tapi kalau teman-teman hanya pembesaran bisa lokasi seperti di emperan rumah itu ya bisa kalau kita produsen ya kita harus menyiapkan lokasi yang sangat banyak buat kebutuhan yang rutin untuk teman-teman yang di luar Jawa di Jakarta, di Tangerang, di Banten itu kan biasanya kita rutin ya setiap dua hari sekali satu orang per orang setiap dua hari sekali pasti order jadi kita harus menyiapkan telur jangkrik stok telur jangkrik yang lumayan banyak kalau tidak banyak kita pasti akan kesulitan memenuhi kebutuhan teman-teman di seluruh Indonesia oke teman-teman silahkan yang mau bertanya malu bertanya sesat di jalan jadi sebelum Anda memulai ternak jangkrik yang baru mau mulai silahkan bertanya buat teman-teman yang sudah mulai silahkan langganan telur di tempat kami jika kesulitan menelurkan jangkrik atau jika ingin menelurkan sendiri bisa tanya-tanya juga gak apa-apa kita bebas ya gak salah teman-teman yang lain ayo silahkan oke kita upload dulu ini video ini biar teman-teman bisa lihat nanti kita akan lebih detail lagi memberikan info yang lebih bagus terima kasih